Hingga Rabu siang, jasad Brigadir EN masih diotopsi di rumah sakit Bayangkara, Pol Dariau. Pria 34 tahun, anggota Polres Bengkalis ini merupakan bandar narkoba jaringan internasional. Ia ditembak karena melawan saat hendak ditangkap dan tewas dalam perjalanan menuju rumah sakit. Saat diringkus, pelaku tengah berada dalam perjalanan di pelabuhan. Di dalam mobilnya ditemukan barang bukti sekitar 7 kg sabu dan tak kurang 4.000 butir ekstasi. Barang haram ini ditengah rai akan diedarkan ke Pekanbaru dan sejumlah daerah lain. Dia itu akurung polisi. Narkoba ditengah rai berasal dari Malaysia. Kini petugas tengah dalami jaringan pengedar dan sindikat penyelundup internasional ini. Oki Suristio melaporkan untuk NET.